Iqbal pencabutan bayat Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Sabtu tanggal 9 September 2023 Dengan ini kami Selaku mantan pengikut Islam Jemaah Yang didirikan Oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Yang sebelumnya Bernaung di Yayasan Pendidikan Islam Jemaah Atau Karyawan Da'wah Islam Atau Yakari Atau Lembaga Karyawan Da'wah Islam Dalam Kurung Lemkari Dan saat ini Bernama Lembaga Da'wah Islam Indonesia Atau LDI Dengan kesadaran penuh Tanpa paksaan Dan dengan intikat baik Untuk kembali ke dalam rumah uman Islam Yang rahmatan mil'alami Menyatakan Menyatakan Satu Mencabut bayat kami Kepada Imam Islam Jemaah Atau LDI Abdul Aziz bin Al-Hassad Al-Ubaidah Alia Sultan Al-Ubaidah Dan wakil-wakilnya berserta penggantinya Dan wakil-wakilnya berserta penggantinya Allah Allah Dua Keluar dan baroah Keluar dan baroah Dari semua kegiatan Islam Jemaah Dari semua kegiatan Islam Jemaah Atau LDI Atau LDI Yang sejatinya telah dinyatakan sesat Yang sejatinya telah dinyatakan sesat Dan terlarang oleh kejangsaan agung tahun 71 Terlarang oleh kejangsaan agung tahun 71 Tiga Merakui dan taat setia Penuh kepada Presiden Republik Indonesia Pemerintah yang sah Berdasarkan Bancasila UUD 1945 Dineka Tunggal IKA dan NKRI Sebagai bentuk kasih sayang Kepada saudara-saudara yang masih berada di Islam Jemaah Atau LDI tersebut Kami menghimbau Untuk segera sadar Dan terlepas diri Dari ajaran Islam Jemaah Atau LDI Yang berakidah takfiri Sebagai penirat Sebagai penirat Yang mengakibatkan perkecahan Antara umat Islam Dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia Demikian iklan pencaputan BA kami sampaikan Semoga Allah menanggahkan Berkah dan hidayanya untuk kita semua Selamat pantai-pantai Indonesia Masih mempunyai tanah merah Yang dapat memiliki tanah air putih Merah dan putih Maka selama itu Kita akan kita mau menerah kepada siapa pun juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa mawwala Amma ba'd Yang kami hormati Yang kami muliakan Yang kami cintai Yang kami sayangi Yang kami banggakan Yang kami ta'zimi Yang kami agungkan Para pemirsa dan pendengar sekalian Dimanapun dan kapanpun Semoga semuanya berbahagia Bersama dengan keluarga di dunia sampai di akhiratnya Saya berbicara Di tempat yang Mendukung Kami berbahagia Pada saat ini Akan menyampaikan beberapa patah kata Untuk kita semua Untuk penjenengan semua Tentang Jika kita ingin agama kita ini sehat Dan kuat Maka harus Dibersihkan Disembuhkan Dari Benalu atau kankernya Penyakitnya Benalu atau kankernya itu apa? Yaitu Pengaruh negatif Dari kaum ba'alawi Dan LDII Antara ajaran ba'alawi Dengan LDII ini Sebelas-dua belas Ada kemiripan Walaupun lebih Maworot LDII Daripada ba'alawi Tetapi Hampir mendekati Keduanya ini Ba'alawi sudah sering kita bahas Berkali-kali Di channel ini Dan di channel-channel Youtuber yang lain Di dunia maya Dan jendengan sudah pernah Mendengar dan melihat sendiri Kali ini kita akan Menyinggung sedikit Tentang Lembaga dakwah Islam Indonesia Yang Masih belum tersentuh Oleh Media massa Secara merata Padahal Efek bahayanya itu Lebih nyata Dan lebih Dahsyat adanya Di antara Faham Lembaga dakwah Islam Indonesia Yang Bangkit Hidup kembali Reinkarnasi Dari ajaran Darul Khadis Islam Jamaah Sejak Pimpinan Pertamanya Yaitu Nur Hasan Al-Ubaidah Setelah Wafat Diteruskan oleh Syekh Abdul Zuhir Terus sekarang Diteruskan oleh Abdul Aziz Sultan Awliya Ini Benar-benar Telah Meruntuhkan Agama Dari dalam Sel kanker Yang ganas Yang Orang NU Dan Muhammadiyah Al-Irsyad Dan Persis Ini Kurang Waspada Sehingga Sedikit sekali Ulama Kiainya Yang membentengi Umat pengikutnya Dari Baham Takfir Ini Kalau Salafi Wahabi Baham Takfir Tidak Begitu Meluas Tetapi Kalau LD Ini Jelas Selain Eksklusif Seperti Kaum Ba'alawi LD Ini Sasarannya Adalah Orang-orang Yang Ingin Mencari Kesejatian Diri Dalam Beragama Ini Sehingga Banyak Yang Tertarik Mengikuti Karena Ajaran Mereka Yang Yang Mendominasi Kebenaran Bahwa Yang Paling Benar Islam Yang Paling Lurus Islam Yang Paling Sohih Dan Sah Islam Yang Berak Paling Masuk Surga Sendiri Adalah Mereka Yaitu Para Pengikut Lembaga Dakwah Islam Indonesia Manifestasi Dari Ajaran Islam Jamaah Atau Darul Hadis Ini Yang Patut Kita Waspadai Kasian Umat Awam Yang Belum Mengerti Mereka Hanya Mengikuti Dengan Tanpa Referensi Bahkan Ibarat Segerumbulan Domba Mereka Seakan-Akan Diterkam Oleh Harimau Atau Serigala Dari Belakang Karena Lengah Dari Awasan Pengawasan Para Kiai Atau Ulama-ulama NU Dan Muhammadiyah Selama Ini Padahal Bahayanya Lebih Dasyat Lebih Maworat Daripada Ajaran Baalawi Yang Baru Bersemi Baru-baru Ini Para Pemirsa Dan Pendengar Sekalian Rahimakumullah Selain Salafi Wahabi Yang Mempunyai Faham Takfiri Begitu Juga Baalawi Ya Yang Berfaham Sufi Juga Mendekati Takfiri Dan LDII Ini Harus Segelar Diamputasi Sama Sama Seperti Ketika Ada Saudara Kita Yang Menderita Diabetes Atau Kencing Manis Membusuk Kakinya Ya harus Diamputasi Karena nanti Kalau tidak Diamputasi Akan Menjalar Kemana-mana Menggerogoti Seluruh Tubuh Ini Lalu Penderitanya Akan Mati Islam Ini Akan Mati Islam Ini Akan Lemah Jika Kanker Berikut Sel-selnya Benalu Yang menempel Di pohon Agama Islam Ini Tidak Dibersihkan Harus Dikat Harus Ditutup Sel-selnya Dimatikan Oleh sebab Itu Saya sarankan Kepada Skenap Da'i Pia'i Begitu Juga Kotip Jangan Ragu-ragu Lagi Untuk Menyampaikan Kebenaran Ini Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat At-Tahrim Ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman Selamatkanlah diri kalian Dan keluarga kalian Dari Jilatan Siksaan Yang Menyedihkan Yaitu Neraka Baik neraka dunia Ataupun neraka Di akhirat Meraka dudih Di dunia Bentuknya seperti apa Yaitu Belenggu Yang mengatasanamakan agama Karena apa Jika sudah Kadung masuk Kedalam Sel Organisasi mereka Sulit untuk keluar Karena Ada Beat Di awal Janji Kalau dalam Torekoh Ya Beat Kalau di dalam Gereja itu Ada Baptis Kalau di dalam Militer itu Ada Janji Janji Suci Mengabdi Sampai mati Di Organisasi Terlarang LDI Juga begitu Ada Yang namanya Kesepakatan Entah itu dengan Cara Pemaksaan Atau dengan Cara kerelaan Kebanyakan Dengan Menggunakan Ilmu Hipnoterapi Kelas tinggi Alias ilmu Gendam Ilmu Cuci otak Sehingga Para pengikutnya Semua ini Dicuci otak Sampai Anak cucunya Seakar-akarnya Bahwa Islam yang Paling benar itu Adalah Islam Versi saya Misalkan Saya ini LDI Misalkan Karena apa Ilmu saya ini Mangkul Sanat saya Nyambung Sampai Nur Hasanak Lubaidah Lubis Luar biasa Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Selain Ilmu Yang Tidak Selain Yang Melalui Jalur Nur Hasanak Lubaidah Dan Melalui Saya Maka Semuanya Salah Semua Tidak Sah Tidak Boleh Mendengarkan Ceramah Dari Youtube Tidak Boleh Mendengarkan Siraman Rohani Khutbah Jum'ah Dari Selain Imam Mereka Selain Dari Saya Semuanya Sesat Semua Itu LDI Hati-hati Kawan Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Paradigma Baru Dari Darul Hadis Islam Jamaah Lemkari Itu Menjadi LDI Ternyata Hanya Kamuflaser Belaka Untuk Menipu Mui Yang Yang Katanya Sudah Berparadigma Baru Tidak Akan Menganggap Selain Dari Jamaah Naitu Najis Tapi Ternyata Dalam Hatinya Doktrinnya Saya Mendengar Sendiri Dari Sultan Awliya Abdul Aziz Imam Imam Mahdi Saat Ini Dari Kalangan Mereka Bahwa Selain Dari Golongan LDI Islam Jamaah Darul Hadis Semua Adalah Sesat Najis Meraka Semua Tidak Ada Yang Benar Tapi Ketika Bertemu Dengan Orang Luar Selain Dari Golongan LDI Maka Berhati-hati Harus Memperlihatkan Takiyah Menyembunyikan Diri Jangan Sampai Kelihatan Orang Lain Ajaran Ini Katanya Seperti Itu Ini Namanya Takiyah Jadi Model Ajaran Yang Menyimpang Itu Adalah Menerapkan Prinsip Takiyah Takiyah Itu Seperti Bungguan Saya Seperti Anda Sama Seperti Syiah Yang Rofidoh Itu Juga Begitu Jadi Ajaran Ajaran Yang Menyimpang Itu Seperti Itu Takiyah Takiyah Berkamuflase Menyembunyikan Jati Diri Di Hadapan Orang Lain Ketika Bertemu Dengan Sesama Mereka Baru Terbuka Karena Orang Dalam Namanya Sama Seperti Prinsip Dalam Ajaran Baalawi Yang Tidak Boleh Menikah Dengan Orang Luar Baalawi LDI Juga Begitu Dilarang Menikah Baik Laki Ataupun Perempuan Dengan Orang Luar Yang Belum Masuk Kedalam Rumah Besar LDI Kecuali Mereka Sudah Mau Masuk Taslim Menyerahkan Diri Dan Kewarga Jiwa Raganya Hartanya Untuk LDI Maka Baru Bisa Diterima Bisa Menikah Dengan nya Wallahu A'lamu Bish Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa Hası Bisa Bisa